Komisi Pemilihan Umum atau WKPU Jawa Barat mungkas rekapitulasi sorra pemilihan presiden pikir wilayah Jawa Barat. Hasilnya pasangan calon presiden Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Nyaking Sorapang Reana, Batang Jokowi Dodo, Maruf Amin. Lianti Kitu, hari jumlah partisipasi pemilihan di Jawa Barat neti 78,38 persen. Satu tas elat dua poe balukar kalekedna prak-perakan rekapitulasi di Kabupaten Bekasi. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat antuk na mungkas rekapitulasi sorra pemilihan presiden turta wakil presiden 2018 di Jawa Barat. Hasilnya Prabowo Sandiaga jadi pinunjul di Jawa Barat tina 27 Kabupaten Jengkota. Kalauan jumlah cangkingan genep belas juta, 77.440 genep sorra. Ari genep daerah Sejena di Cangkingku Jokowi Ma'ruf Amin. Kalauan jumlah sorra, 10.750.500 genep pul dalapan. Dumasar Kanadata, jumlah masyarakat anukadaftar minangka pemilih dina pemilu 2018. Nitih tilu puluh empat juta, genep ratus empat ribu, 182 orang. Tindak jumlah anusakituteh anu nyalurken hak sorra na pikin pilpres nitih 27 juta, opat ratus genep puluh tujuh ribu, tilu ratus tujuh puluh orang. Kalauan sorra hentesah jumlah na genep ratus tilu puluh salpan ribu, tilu ratus lima puluh genep lambar. Ketua KPU Jawa Barat Rifki Alimu Barok Nembraken, hari jumlah partisipasi pemilih nitih 78, tilu puluh salpan persen, lewi ngaronjat batan prak-prakan pemilu tahun samemehnan ukur 70 persen, hari target nasional nitih 77,5 persen. Kita mendapatkan hasil, itu di Jawa Barat ini 0,2, sekitar 16,5 persen, kemudian angka partisipasi pemilih, kita ada 79,39 persen, naik dari 70 persen, padahal di atas target nasional, dan kita memenuhi target nasional 77,5 persen. Sejurun inggitu Ketua Bawasu Jawa Barat, Abdullah Ngecesgen, pihaknya bakal nyendekin prak-prakan rekap di Paju Kalawan HD, sana jan, sawatar hasil rekap sejenah bakal ditindak lanjut, Patali jengpan nyelimpangan di naprak-prakan nyoblos. Kaitan dengan penanganan pelanggaran administratif cepat, kaitan dengan proses rekap yang sudah berjalan. Ada yang kemudian kita selesaikan dalam proses plenum, ada juga yang KB memang sedang dalam tahap penanganan, karena itu penting dan hasil dari posisi ini juga akan menjadi bagian kemukusan untuk kita sampaikan pada KPU. Selain itu secara pincis, proses rekap berjenjang, ini sudah pada tahap puncak di tingkat provinsi. Kewari KPU Jawa Barat, Keremu Majenang, ada go waktu pemasrahan etah hasil rekapitulasi KKPU Republik Indonesia, satu tas akumna proses rekapitulasi hambelan Provinsi Pungkas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV